Berita selanjutnya Polisi menggelandang 49 orang pria karena melakukan aksi kekerasan di Jalan Tantina, Kota Samarinda Kelompok yang mengaku dari organisasi masyarakat ini diamankan karena menagi hutang dengan membawa senjata tajam dan melakukan pengerusakan Simak informasinya Kepulresta Samarinda, Kombes Pol Arief Budiman memimpin langsung anggotanya setelah mendapat informasi dari masyarakat adanya aksi kekerasan di Jalan Tantina Dilengkapi dengan Sabhara, akhirnya sebayang 49 pria yang mengklaim dari ormas tertentu diamankan Mereka dibawa ke Kepulresta Samarinda menumpang trok Sabhara Kami dapat laporan dari masyarakat bahwa ada beberapa orang yang akan memakan sebuah ormas berasal dari Kota Kota Negara Yang mendatangkan salah satu perusahaan untuk meminta masalah hutang-hutang Jadi untuk pihak perusahaan diancam dan inspirasi oleh beberapa orang sehingga harus turun ke lapangan kekerjaan korek Anggota ormas itu menagi hutang ke sebuah perusahaan yang beralamat di Jalan Tantina Setibanya rombongan di sana mereka melakukan aksi kekerasan Seperti menyekap salah seorang karyawan di gudang dan melakukan pengerusakan Saat dikepung oleh petugas kepolisian sempat terjadi cek cok Namun kemudian ke 49 orang yang ikut dalam kelompok itu bersedia diangkut ke Mapolresta Samarinda Polisi masih memeriksa para pelaku sampai sore hari Belum diketahui apakah mereka akan ditahan atau tidak Barang bukti senjata tajam sudah disita Tim Kaltim TV, Heriman mengabarkan Demikian Kaltim Update kali ini Jangan lupa untuk terus mengikuti channel Youtube dan Painspatch Facebook Kaltim TV Saya Fikri Waradana, pamit undur diri Terima kasih sudah menonton! Mari kita memerangi virus Corona dengan mematuhi imbawan pemerintah Stay at home Terima kasih telah menonton